Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan PDKT kepada salah satu saham yang sangat fenomenal Dalam 10 tahun terakhir, sahamnya menaik sejumlah 19 kali lipat dari harga sebelumnya Contohnya seperti di harga 1 berarti di 10 tahun kemudian menjadi 19 Wow, sangat fenomenal Oke, tanpa berlama kita langsung saja masuk ke PT Bursa Efek Indonesia Nah, saham apakah itu nanti kita lihat Tentunya teman-teman silahkan masuk di Mozilla, di Chrome, atau Google Senyamannya teman-teman ingin menggunakan apa Kita coba masuk di PT Bursa Efek Indonesia Dan setelah itu, kita klik ini Dan kalau sudah kondisi seperti ini, kita menunggu sampai ada sini Kita langsung masuk saja ke perusahaan tercatat dan profil perusahaan tercatat Kita akan membahas salah satu saham yang bernama MTDL Metrodata Elektronik yang bergerak di bidang teknologi Tentunya perusahaan ini adalah salah satu perusahaan grup Ciputra Kita tahu bahwa keluarga Ciputra, wow, sangat kaya MTDL MTDL Metrodata Elektronik Oke, langsung kita cari Oh ya, teman-teman Ketika ada perusahaan berbahasa Inggris itu artinya sahamnya jenisnya asing PT Asing Yang di mana PT Asing itu bisa berdiri di Indonesia Dan pemerintah saham tentunya orang di luar Indonesia Kita tahu bahwa MTDL ini tercatat di Bursa Efek Sejak tanggal 9 April 1990 Kodenya MTDL Namanya Metrodata Elektronik Terbuka, klik aja ini Dan setelah teman-teman masuk di kondisi seperti ini Kalau sudah seperti ini, kita lihat ini lambangnya Ini bergerak di bidang komputer teman-teman Bisa kita lihat di sini namanya Metrodata Elektronik Kodenya, alamat kantornya, telepon, NPWP, situs, tanggal pencatatan Papan utamanya Dan tentunya bidang usaha utamanya adalah komputer dan servis Pokoknya kalau ketika teman-teman ada servis sekomputer atau membeli komputer Ada merek Metrodata Itu adalah salah satu perusahaan terbuka Tentunya teman-teman bisa memiliki perusahaannya dengan cara membeli sahamnya Tentunya ini bukan ajakan untuk membeli perusahaan Tetapi ini cara PDKT melakukan pendekatan kepada perusahaan yang bisa kita miliki sahamnya Kita bisa lihat sektornya teknologi Subsidenya perangkat keras dan peraturan teknologi Industri perangkat komputer Tentunya bisa kita lihat di sini ada sekretasnya Ada Randi Cardi Nata Dan tentunya direkturnya Presiden direkturnya ada Susanto Dejaja Tentunya kalau sesunan direksi seperti ini itu sangat bagus sekali Maksudnya dia tidak terlalu ribet nih 4 orang Dan tentunya Dewan Komisarisnya di Komisaris Presiden Komisarisnya adalah Chandra Ciputra MBA Oh Magister Business Administration kalau nggak salah itu Dan komite aditnya diketuai oleh Dr. Anders Cahyo Halim MBA juga Wow luar biasa Bisa kita lihat di sini pemegang sahamnya Ada Soekarto Bujung PT. Ciputra Corpora Ada De Singapura Ada Dr. Anders Media Lengkei Dan tentunya ada masyarakat sejumlah 34% Ini cukup bagus ya karena masyarakatnya nggak terlalu banyak Dan tentunya Ciputra pemegang saham yang paling banyak di PT. Metrodata ini sejumlah 35% Bisa kita lihat di sini dia cukup memiliki banyak anak perusahaan Seperti Mitra Electric Informatica Oke teman-teman Tentunya teman-teman jika ingin melihat suatu informasi mengenai perusahaan ini Pasti akan diumumkan di sini Nah itu Di sini bisa kita download yang PDFnya Dan tentunya bisa kita lihat di sini dividennya Bahwa pada tahun 2020 Metrodata membagikan dividen sejumlah 20 triliun Eh salah 90 miliar 448 juta 945 ribu 929 rupiah Wow sangat Dia sangat peduli kepada pemegang sahamnya Membagikan Bisa kita kepoin dulu Siapa ini sosok presiden direkturnya Oh sebelum kita mengkepoi presiden direkturnya Kita harus mengetahui dulu Kondisi sahamnya sekarang berapa Saham NTDL Nah ini teman-teman Saham Metrodata Per tanggal 14 April 2022 Mengalami kenaikan sejumlah 8,76% Wow sangat Kenaikannya sangat tinggi teman-teman Sedangkan kita tahu bahwa deposit ini hanya paling banyak 6% Sedangkan itu 1 tahun Ini bisa 1 hari 8% Wow luar sangat luar biasa Bisa kita lihat di sini kondisinya Makanya saya bilang tadi 9 kali lipat dalam 10 tahun terakhir Nih teman-teman Waktu Corona dia masih harganya sekitar 243 Sekarang sudah berharga 745 Di sini juga bisa kita lihat Didirikan pada tahun 1975 jumlah karyawannya 3000 lebih Itu tahun 2021 Belum tahun 2022 tentunya pasti akan lebih banyak lagi Bisa kita lihat Kapitalis pasarnya 9,5 triliun Ini cukup besar ya teman-teman Sekarang kita kepoin Siapa sih Presiden Direkturnya Apakah dia lulusan dari luar negeri atau Apa Itu sangat perlu kita ketahui Jangan sampai dia memiliki kasus Lalu kita beli perusahaannya Dan dia Menggunakan atau menyelewengkan Uang kita yang sudah kita investasikan Susanto Wow itu dia jurus Nah ini ya teman-teman Kita bisa lihat fotonya aja ya teman-teman ya Nih Sosok beliau Susanto Luar biasa ini sosok beliau Presiden Direktur PT MTDL Metro Data Electronic Disini kita lihat Jurus 3M Oh dia adalah salah satu Sarjana ekonomi juga 43 tahun 3M Cukup sederhana yaitu Harus punya Inilah profilnya Sosok beliau Dari Universitas Katolik Atma Jaya Jurusan Manajemen Keuangan di Jakarta Tahun 992 Gelar Magister Hukum Bisnis Yoproli Universitas Belita Harapan Jakarta 2005 Wow Sangat luar biasa Nanti kita coba tahu Apa itu 3M sih Kata Balio Pasal elektronik Oke Untuk selanjutnya Teman-teman juga bisa Mencari tahu Siapa sih Dewan Komisarisnya Siapa ini Begitu cara-cara Menanggap pendokat Ketika Susunan Direksi Memiliki Suatu prestasi Itu mungkin Salah satu Nilai plus Untuk kita Untuk prestasi Di Perusahaannya Oke Mungkin segitu saja Teman-teman Jika teman-teman Ada pertanyaan Atau ada Ingin menanyakan sesuatu Bisa DM saya Atau bisa Kolom di komentar Pokoknya Saya akan berusaha Untuk menjawab Dan Membantu teman-teman Jika teman-teman Ingin melakukan Investasi saham Oke See you next video Salam Sehat Dan tambah kaya Tentunya Di era You normal ini Tetap patuhi Protokol kesehatan Seperti menjaga jarak Memakai masker Dan tentunya Mencuci tangan Setelah keluar Oke See you next video Sampai jumpa di 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 video Terima kasih.